Rekomendasi makan siang hari ini kami ajak Anda untuk menikmati bistik lidah Jawa hingga nasi goreng kecombrang yang ditutup dengan segelas kopi dingin. Simak liputannya. Lokasi makan siang saya hari ini ada di daerah Cikajang, Jakarta Selatan. Menu yang saya pesan langsung ke main course. Bistik lidah Jawa, menggoda ya. Potongan lidah sapi yang telah dibumbui dan dimasak disajikan bersama selada, potongan wortel, buncis, tomat, telur rebus hingga kentang goreng. Lalu siram dengan kuahnya yang dibuat dengan resep otenteng. Jadi cita rasanya masih tradisional. Mara kecom, mari kita coba. Enaknya lidah, teksturnya empat banget. Jadi kalau masaknya benar, bumbunya terserap merata. Kematangan bistiknya ini juga pas, ditambah kentangnya juga tidak terlalu kering. Keseluruhan rasanya asin gurih dan rebusan sayurnya juga dirasa pas. Selain bistiknya, disini bisa juga kalau mau pesan nasi. Pilihan saya, nasi goreng kecombran. Kocok lepas telur sebelum digoreng bersama nasi. Kasih bumbu dasar nasi goreng dan ini nih, bunga kecombran yang telah dirajang. Sajikan bersama telur mata sapi dan sate ayam bumbu kacang. Yum! Buat yang masih lanjut kerja habis makan siang, biasanya ngopi. Nah, pas disini, sempati coba kopinya, buat yang suka kopi atau yang biasa saja. Yang tidak terlalu strong, ada yang wajib dicoba. Ini salah satunya, varian signature strawberry. Benar banget. Jadi ini kopinya, untuk badi kopinya tidak terlalu kuat. Lebih kuat ke rasa strawberry dari fresa mentado ini. Fresa mentado. Ada kopi, oat milk, dan strawberry. Disajiinnya, digelas dengan es bulat agar dinginnya merata dan terjaga. Nah, kita coba bikin konsep yang membuat si non-coffee lovers ini bisa merasakan kopi dengan cara yang menyenangkan. Dengan cara apa? Second floor membuat sebuah inovasi di mana kita mempertemukan kopi dengan beberapa ingredients. Baik itu buah-buahan, baik itu rempah-rempah, ataupun juga dari bunga. Ada tips disini. Kalau mau minum kopi, netralisir dulu dengan air putih untuk cuci lidah. Nah, sampai disini makan siang kita hari ini. Kita ketemu lagi di rekomendasi makan siang selanjutnya. Rizka Dior dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta.